Dengan seketika Menyerang kalian Mereka menyerang Hada Yumdidkum Hada Yumdidkum Robbukum Ini Pertolongan Ini Hada Yumdidkum Yumdidkum Robbukum Ini Subjek dulu disini ya Robb kalian Dia menolong kalian Alap Dengan 5.000 Minal Malaika Para Malaikat Yang diberi Tanda Maaf Ngedadakin Mohon pareksinya Balang In tasbiru Watattaqu Wa ya'tukum Min Fawrihim Hada Yumdidkum Rabbukum Hada Yumdidkum Rabbukum Bi khamsati Alaaf Min Al-Malaikati Musawwimid Ya Bala Iya Intas biru Jika kalian Bersabar Watattaqu Dan kalian Bertakwa Ini Kunci Kunci penting ya Dalam peperangan Ini Yang dimaksud Dalam kurang badar Ini ya Orang Islam Sedikit ya Tetapi Dibantu Oleh Allah Intas biru Jika kalian Bersabar Sabar dalam peperangan Bukan Berpanggung tangan ya Tapi Mengerahkan Segala Kemampuan Segala Kekuatan Itu sabar Strategi Senjata Watattaqu Dan kalian Bertakwa Waya Tukum Min Faurihim Dan mereka Datang Pada Kalian Min Faurihim Apa itu Terjemahnya itu Min Faurihim Tadi Kang Deddy Terjemahkan Gimana Kang Sepetika Kalau Lihat Sepetika Mendadak Mendadak Faur Itu memang Artinya Mendadak Ya Dalam Beberapa Tafsir Ya Abu Saleh Misalnya Dia mengatakan Min Faurihim Min Qadabihim Hal Maud Dohaq Mengatakan Min Faurihim Itu Kita Kita katakan Apa ini Bahasanya Waya Tukum Dan mereka 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 Datang Kepada 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 Kalian Min Faurihim Secara Seketika Mereka Min Faurihim Dari Seketika Mereka Jadi Datang Seketika Seketikanya Mereka Namanya Malaikat Tapan Allah Kandaki Saat itu Dia bisa Datang Hada Min Faurihim Hada Yum Didikum Maka Allah Berikan Pertolongan Yum Didikum Maka Memberikan Pertolongan Kepada Kalian Rabbukum Tuhan Kalian Dengan 5.000 Malaikat Musawwimin Musawwim Yang artinya Mestinya Musawwim Itu Beda Dengan Musawwam Kalau Musawwam Itu Diberi Tanda Musawwim Yang saya Masih Terasatnya Sawwiyaya Sawwim Sawwama Ya Musawwimin Musawwimin Oh iya Musawwimin Artinya Musawwimin Memperkenalkan Dirinya Dengan Tanda Yang ada Jadi Saat Perang Badar Musawwimin Artinya Gini Dari Sawwama Itu Artinya Salah Satunya Sawwama Itu Beda Dengan Sawwama Kalau Sawwama Saling Menawar Tapi Kalau Sawwama Itu Artinya Memberi Tanda Saya Kira Malaikat Musawwimin Berupa Malaikat Yang Sudah Diberi Tanda Malaikat Yang Memberi Tanda Memberi Tanda Kepada Sahabat Rasul Sallallahu Bahwa Mereka Adalah Pasukan Khusus Sebelum Mulai Perang Sudah Dikasih Tahu Rasul Sallallahu 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 Tentara Itu Bersabar Bertakwa Allah Kasih Pertolongan Tapi Kalau Tidak Bersabar Tidak Bertakwa Pasti Akan Kalah Ya Gitu Ya Jadi Allah Katakan Kalau Mereka Datang Seketika Nanti Allah Akan Berikan Kepada Kalian 5.000 Orang Malaikat Dari 3.000 Tambah Lagi Ya Musawwimin Yang Memperkenalkan Musawwimin Malaikat-malaikat Yang memperkenalkan Dirinya Jadi sahabat-sahabat Dulu Itu Saat Perang Badat Mereka Itu Ya Karena Sudah Dikasih Tahu Rasul Sallallahu 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 Melihat Pasukan-pasukan Perang Yang Bersih Bersih Ya Yang Tidak Mereka Kenal Tapi Mereka Faham Kalau Itu Adalah Adalah Malaikat Yang Allah Turun Baik Itu Ya Bapak Ibu Kalau Buka Hadis Tentang Perang Badar Ya Masya Allah Bagaimana Pertolongan Allah Itu Kepada Rasul Sallallahu 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 Saat Perang Badar Sallallahu 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 Itu Ketika Beliau Menguasai Sumber Air Dengan Dikuasai Sumber Air Orang-orang Quresh Datang Kesitu Di Badar Mau Cari Air Di Mana Kehausan Air Itu Sudah Dikuasai Oleh Rasul Sallallahu 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 Jadi Rasul Sallallahu 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 Berdoa Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Tidak Kalah Menghadapi Orang Kafir Nah Salah Satu Doanya Dan Beliau Serbanya Ada di Tangan Kirinya Diriwayatkan Bahwa beliau Berdoa Sampai Tangan Itu Kelihatan Putih-putih Ketiaknya Maksudnya Sampai Tinggi Bukan Berarti Bajunya Tendak Kemudian Kelihatan Maksudnya Kelihatan Bagian Tinggi Dia Berdoa Doanya Apa Allah Jika Engkau Punahkan Engkau Kalahkan Pasukan Yang sedikit Ini Setelah Hari ini Di muka Bumi Ini Engkau Tidak Akan Lagi Disembah Menunjukkan Apa Menunjukkan Bahwa Seluruh Dunia Saat Itu Manusia Dalam Keadaan Tidak Menyembah Allah Atau Menyembah Allah Tapi Dalam Keadaan Musyrik Itu Terus Berdoa Kepada Allah Sampai Serbanya Jatuh Ditaruh Lagi Di Bahu Rasul Sallallahu Sallam Abu Bakar Kata Ya Rasul Cukup Berdoa Cukup Doanya Yang Allah Mendengar Rupanya Allah Kasih Kabar Gembira Kepada Rasul Sallallahu Sallam Bahwa Pasukan Yang Sedikit Ini Akan Dibantu Oleh Tiga Ribu Malaikah Bahkan Kalau Mereka Sudah Datang Orang Orang Islam Ini Bersabar Bertakwa Akan Ditambah Lagi Menjadi Lima Ribu Malaikah Jadi Bagaimana Bisa Menang Orang Orang Quresh Kalau Begitu Adanya Jadi Kemalangan Besar Bagi Orang Islam Bagi Orang Beriman Bertakwa Bersabar Bertakwa Itu Dua kunci Sabar Sama Takwa Orang Kapan Sabar Ditolong Oleh Allah Kapan Takwa Ditolong Oleh Allah Ya Tidak Tidak Lain Dan Tidak Bukan Orang Orang Yang Sabar Itu Pahalanya Dipenuhi Oleh Allah Tanpa Dihitung Hitung Tidak Pakai Hitungan Kalau Orang Yang Bertakwa Tau Kita Banyak Siapa Tahu Kepada Allah Allah Akan Berikan Jalan Keluar Untuk Dia Sabar Takwa Itu Kunci Besar Banyak Mewkif Banyak Keadaan Orang Islam Diperintah Untuk Bertaqwa Dan Bersabar Dan Bertaqwa Kita Sudah Lewat Sabar Dan Takwa Di Ayat Berapa Di Ayat Sebelumnya Di Ayat Sebelumnya Itu Di Bertaqwa Bertaqwa 120 ya ya ini dia ya kan diulang itu jika kalian bersabar dan bertakwa tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian ya dibayang maukif ini sama intes biru tetaku dan seterusnya ya luar biasa Alimron 200 juga tentang sabar Ustadz Oh ya tuh Alimron 200 ya akhir-akhir surat kita lihat ya Alimron ini ngajarin kita Masya Allah ya Oh ya ada lagi ya tentang cacimaki dimana kita harus bersabar Allah katakan inna dhalika min azmil umur inna dhalika min azmil umur inna dhalika min azmil umur jadi sabar takwa itu termasuk perkara yang harus dipegang secara secara apa namanya secara kuat-kuat ya di ayat 186 Allah mengatakan latubula unna ayat 186 ini dia latubula unna fi amwalikum sungguh benar-benar kalian akan di uji pada harta kalian wa anfusikum dan jiwa kalian walata sma'unna dan sungguh kalian benar-benar akan mendengarkan minal ladhina utul kitaba dari orang-orang yang diberi alkitab min qablikum sebelum kalian yahudi dan nasarani wa minal ladhina asyarakuh dan dari orang-orang musyrik adhan kafiro ya banyak sekali hal yang menyakitkan jadi akan di uji ini sumpah Allah ya pasti kalian akan di uji harta akan di uji jiwa akan di uji satu lagi pasti orang-orang yang beriman ini akan banyak disakiti akan banyak disakiti mendengarkan kata-kata yang menyakitkan dari alul kita biahudi nasarani orang-orang musyrik apa kata Allah wa intas biru dan jika kalian bersabar watat taku dan bertakwa lihat nih yang ini nih yang bersabar ini nih bukan artinya berpangku tangan ya tapi bersabar disini adalah bagaimana mencari jalan keluar ya bagaimana memasang strategi supaya mereka ini bisa bersopan santun ya supaya orang islam tidak dilecehkan gitu sabar itu dalam al-Quran itu isinya pasti perjuangan ya terus yang kedua adalah taqwa fa'inna zanika maka sesungguhnya sabar dan taqwa ini min azmil umur termasuk perkara-perkara yang besar yang harus dipegang secara teguh ya ini surah Al-Imran Masya Allah ngajarin kita untuk menjadi orang yang kuat baik ayat seratus saya Ustaz ya silahkan ibu ta'udu billahi minas syaitanirrojim wa maja'alahu lahu illa bushrolakum walitatu ma'innakulubukum bih wa mannasru illa minna indillahi la'azizil hakim guama dan tidaklah ja'alahu Allah Allah menjadikannya kembali kepada malaikat yang diberi tanda ya Ustaz kecuali ila kecuali bushrolakum sebagai kabar gembira lakum bagi kalian walitatu ma'innakulub agar tentram hati hati bukum hati kalian bih dengannya dengan kabar gembira itu wama dan tidak dan tidak nasru pertolongan tidak ada tidak ada pertolongan ila kecuali minna indi dari sisi Allah Allah azizil hakim yang maha perkasa maha bijaksana dan tidak Allah menjadikan malaikat sebagai penolong kecuali sebagai kabar gembira bagi kalian agar tentram hati kalian karenanya dan tidak lah ada pertolongan itu kecuali dari sisi Allah yang maha perkasa maha bijaksana saya mau revisi jadi balaya intas biru jika kalian bersabar ayat serat sederima ya watat taku dan kalian bertakwa ya mohon maaf banget kelasnya keputus itu kelas anak-anak kenapa gak tahu kenapa boleh dibuka lagi gak oke terputus dari tadi apa barusan barusan oke sekarang saya lift dulu ya ya mohon maaf ya teman-teman ya selamat menikmati Terima kasih. 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 yang kedua namanya al-fatah fatah ini fatah ini artinya akan terbuka atau membuka fatah ini untuk untuk istilah apa nih untuk istilah penaklukan penaklukan jadi kalau satu bangsa itu ditaklukkan itu disebutnya fatah fatah makkah berarti makkah ditaklukkan oleh Madinah gitu ya, sudah futuh futuh itu sudah terbuka terbuka untuk dakwah kenapa terbuka untuk dakwah terbuka untuk dakwah karena mereka bertekuk lutut takluk gitu ya kenapa dipakainya kata fatah yang artinya terbuka artinya di daerah itu sudah terbuka untuk dakwah artinya bahwa perangan itu tidak akan terjadi kalau daerah itu terbuka untuk dakwah gitu asalnya baik kita maka Allah katakan dan tidaklah ada pertolongan itu kemenangan itu kecuali dari sisi Allah Al-Aziz yang maha perkasa Al-Hakim yang maha bijaksana kenapa mesti pakai Al-Aziz ya bukan kenapa tidak begitu karena untuk peperangan itu butuh keperkasaan karena untuk memberikan kemenangan oleh Allah itu karena Allah memberikan kemenangan itu sesuai dengan kebijaksanaan Allah ada hikmah kenapa orang Islam kalah ada hikmah dimana di beberapa peperangan seperti kata kata Muawiyah ketika disidang oleh Kaisar Romawi peperangan antara kita dan Muhammad itu sijal terkadang kita yang menang terkadang dia yang menang tapi ada hikmah di balik kekalahan dan kemenangan dalam peperangan itu misalnya pada perang Uhud kalah apa hikmahnya itu ada pelajaran penting samanya dengan perang perang apa itu namanya perang Hunen oh perang Hunen orang Islam 12 ribu pasukan di Hunen orang Hunen paling banyak 7 ribu nah orang Islam saat itu bersombong kita tidak akan kalah karena pasukan kita sedikit pasukan kita sekarang banyak akhirnya kalah kocar-kacir sama Hunen baik jadi untuk apa namanya Allah katakan tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah yang maha perkasa maha bijaksana jadi kalau begitu tidak pantas para tentara bersombong berbangga karena menang yang pantas apa yang pantas adalah bersyukur semakin menambah ketakwaan kesabaran supaya Allah semakin sahaya baik sekarang ayat 127 silakan Pak Nizu ya 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 Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Ya Itu ya Jadi Jadi hikmahnya kenapa itu atau untuk apa Allah menolong Rasul dan para tentaranya, para pasukannya di perang badar Dan memberikan bala bantuan sampai lima ribu malaikat itu banyak sekali Apa itu, yak to'a itu bisa artinya memutus, bisa artinya membinasakan kata koto'a dalam bahasa Arab itu ya Ini untuk ini ya, sebagai pengetahuan tambahan ya, koto'a itu ya, dalam bahasa Arab itu artinya, arti asalnya memutus Ada ya Kata itu itu, kata 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 itu, jadi bisa artinya membinasakan Maka terputuslah Atau binasalah Apa namanya itu Rencananya Rusaklah rencananya Terputus, rusak, binasa, hancur Kata-kata Kotoa itu Hancurlah Terputuslah Tipu dayanya orang-orang yang Valim Dan segala puji milik Allah Tuhan semesta alam Jadi kalau Jalaluddin rahmat Meninggal Apa itu yang kita baca Alhamdulillah Kok begitu kita benci Kita tidak Karena dia menyesatkan Banyak anak-anak hamil Karena Ajaran syiah yang kotor Anak-anak SD, SMP Umur 14 tahun Umur 15 tahun Pada hamil Tanpa diketahui oleh orang tuanya Siapa suaminya Gara-gara nikah kontrak Ratusan Anak Gara-gara Ajaran syiah Syiah ini harus Dijadikan sebagai Kelompok teroris Terlarang mestinya Karena dia berbahaya Untuk bangsa Indonesia Luar biasa berbahaya Yang bagi kita sangat keji Sangat kotor Bagi mereka itu suci Nikah mut'ah itu Bagi orang syiah itu Lebih bagus Lebih baik Lebih bagus Daripada Lebih suci Daripada nikah yang biasa Seorang perempuan Yang sudah punya suami Boleh melakukan nikah mut'ah Baik suaminya Tahu Ataupun tidak tahu La ilaha illallah Rasulullah Naudumillah Nidharik Jangan sampai ya Allah Saya pernah Berbulan-bulan Mengikuti Ceramahnya orang syiah Aduh Kotor 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 Ya Allah Jangan sampai Ini Negara ini ya Kurang open Kepada rakyatnya Syiah dibiarkan saja Bahkan mau dikasih tempat Ini menteri agama ini apaan Benar-benar Dek priyatin Mbak Yung Apada belajar ya Menteri agama ini Suruh pada belajar Ya Baik Liat to'a Agar Allah Memutus Atau Membinasakan Torofan Sebagian Torof itu Dalam bahasa Arab Ya kata Torof Kalau ada Perjanjian ya Ada dua pihak kan Ya gak Masing-masing Pihak Ya Bersepakat Bersepakat Dan seterusnya Nah pihak itu Dalam bahasa Arab Pakainya torf Ya Padahal torf ini Artinya ujung Ujung Ya Jadi Torof itu artinya ujung ya Tapi bisa juga artinya pihak Ya Liat to'a Agar Allah Membinasakan Merusah Menghancurkan Torofan Ya Satu pihak Minal ladhina kafaru Dari orang-orang kafir Ya Auyak Bitahum Ini kalau Kabata ya Dalam bahasa Tapi bahasa Arab ini Dia punya Satu lafat itu Memiliki wadah Makna yang Terkadang luas sekali Ya Jadi kalau Dalam ini ya Dalam Kata-kata Kabat Kabata Ada istilah Dalam ilmu Psikologi itu Al-Kabtu Al-Kabtu Itu orang Kalau diuji Ya Yang tadinya hafal Tertutup sama sekali Kabat Ya Kemudian Mungkin bahasa Kitanya kabut Kabut Tapi Ini ya Biasanya Ya Untuk Kata Kabata Bisa artinya Menghin Auyak Bitahum Atau Allah Menghinakan Mereka Ya Untuk Membinasakan Mereka Untuk Menghinakan Mereka Gitu gak Jadi Seperti gini ya Kehinaan Kehinaan Yang Menutupi Mereka Jadi Tertutupi oleh Kehinaan Diselimuti oleh Kehinaan Pilihan kata-katanya Itu ya Yang Masya Allah Fayan Kolibu Maka Kembalilah Mereka Khaibin Dalam Keadaan Kecewa Tadi Pak Kang Dedy Apa Menjemahkan Khaibin Halo Pak Nizum Apa tadi Khaibin Khaibin Sia-sia Merugi Orang-orang Yang merugi Tahu Perbuatan mereka Menjadi Sia-sia Bisa Bisa Sia-sia Sia-sia Tapi Tapi sebenarnya Saya Waktu bikin Kamus itu Merujuk Keterjemahan Kemenang Tapi Andaikan Saya Menerjemah Dari Pemahaman Saya Khaibin Artinya Kecewa Khaibin Artinya Kecewa Tidak 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 Akan Menyesal Orang Yang Musyawarah Khaaba La Tukhayyib Dhani Orang Arab Ya La Tukhayyib Dhani Jangan Kamu Kecewakan Jangan Kamu Mengecewakan Perasangka Saya Sudah Berperasangka Baik Tapi Kamu Mengecewakan Perasangka Saya La Tukhayyib Dhani Mereka Bikin Kecewa Perasangka Saya Sudah Berasangka Baik Tapi Mereka Baik Jelasnya Dari Sini Ada Beberapa Cara Allah Untuk Menghinakan Orang Orang Kafir Dalam Pemerangan Salah Satunya Adalah Salah Satunya Adalah Dengan Cara Membinasakannya Itu ya Membinasakan Orang Orang Kafir Bagaimana Cara Allah Membinasakan Orang Orang Kafir Dalam Peperangan Atau Sebagian Apa ya Bagaimana Caranya Allah Memenangkan Peperangan Allah Menangkan Orang Orang Beriman Di atas Orang Orang Kafir Dalam Peperangan Itu Dengan Beberapa Cara Pertama Adalah Dengan Cara Kata-kata Memutus Salah Satu Pihak Dari Orang Orang Kafir Atau Sebagian Orang Orang Kafir Apanya Yang Diputus Apanya Yang Allah Binasakan Misal Maka Pakainya Kata Parf Bisa Dibinasakan Atau Dimatikan Para Pimpinannya Kayak di Perang Badar Itu Bapak Tau Itu Waktu Rasul Sallallahu Alayhi Assalam Di Waktu Rasul Sallallahu Alayhi Assalam Saya ada Mau Cerita Sedikit Mungkin Bapak Belum Tahu Ceritanya Rasul Sallallahu Alayhi Assalam Itu Di Tahun Ke Empat Hijriah Mau Masuk-masuk Tahun Ke Lima Hijriah Itu Betapa Seringnya Sholat Lagi Sujud Dikasih Kotoran Ontah Di Punggungnya Di Depan Masjidil Haram Di Depan Ka'bah Ya Di Olok-olok Rasul Sallallahu Alayhi Assalam Betapa Seringnya Di Dalam Rumah Sholat Tapi Yang Namanya Abu Jahal Abu Lahab Kurang Ajar Sekali Paman Tidak Paman Tidak Bukan Paman Masuk Rumah Rasul Lagi Rasul Lagi Sholat Itu Di Di Apa Namanya Dikasih Kotoran Di 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 Punggunya Itu Ya Dan Rasul Sallallahu Aleyhi Assalam Tidak Tidak Bangun Sampai Akhirnya Fatimah Mengangkatnya Karena Fatimah Datang Ya Jadi Rasul Setelah Salam Itu Dia keluar Wahai Bani Abdi Manaf Mahadih Jihwar Wahai Abdi Manaf Wahai Anak Cucu Abdi Manaf Ini Pertetanggaan Seperti Apa Akhirnya Rasul Berdoa Berdoa Untuk Melaknat Mereka Allahumma Alaika Di Khuraish Ya Allah Binasakanlah Orang-orang Khuraish Terus Yang Doa Ini Kasusnya Ini Di Masjidil Haram Bukan Di rumah Kasusnya Di Masjidil Haram Waktu Rasul Berdoa Lalu Rasul Sebut Satu-satu Abu Jahal Abu Lahab Uqbah Bin Mu'iz Terus Ibn Harab Sufyan Sufyan Bin Harab Kalau Enggak Salah Ada Tujuh Orang Disebut Oleh Rasul Sallallahu Ani Wasallam Lupa Saya Nama-namanya Nah Itu Semuanya Adalah Para Pembesar Quraish Uqbah Bin Abdi Mu'iz Itu Para Pembesar Quraish Itu Kata Ibn Masud Demi Allah Saya Melihat Saat Perang Badar Semua Orang Yang Disebut Namanya Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Allahumma Alayka Bi Abi Jahl Ya Allah Bin Asang Maha Abu Jahal Semuanya Mati Di Perang Badar Nah Itu Itu Salah Satu Maksud Masakan Tarofan Ujung-ujungnya Orang kafir Ujung tombaknya Atau Pihak-pihak Dari Orang kafir Ya Auyak Bitahum Atau Hinakan Mereka Jadi Kalau itu Dengan Pembunuhan Jadi Bagaimana Allah Memenangkan Orang Beriman Dari Orang Kafir Dengan Pemimpin Pemimpin Dibinasakan Dimatikan Tuh Ya Tarain Auyak Bitahum Atau Allah Hinakan Bagaimana Itu Dengan Cara Dengan Cara Mereka Ditawan Ya Peperangannya Kalah Mereka Ditawan Ya Jadilah Hamba sahaya Itu Nah Yang Tidak Menjadi Tawanan Pulang Dalam Keadaan Kecewa Dalam Keadaan Merugi Ya Sebenarnya Kalau Bapak Terjemahkan Merugi Itu Ya Merugi Itu Itu Dalam Bahasa Adanya Bukan Khaib Tapi Khaasir Khaasir Khaasirin Tapi Khaib Itu Artinya Kecewa Sudah Keluarkan Bapak Tahu Dari Mekah Ke Madinah Berapa Khaasirin Berapa Kilometer Lebih Terlalu 500 Kilo 500 Kilo Perjalanan 500 Kilo Setiap Hari Unta Menyelesaikan Atau Menghabiskan Perjalanan 44 Kilo Terlalu 50 Kilo Itu kan Butuh Butuh 10 hari Ya Pak ya Butuh 10 hari Perjalanan Ke Madinah 10 hari Bayangkan 1000 orang Membawa 1000 1000 pasukan Satu Orang Sehari Makan Harus Pakai Daging Gak Bisa Gak Pakai Daging Berapa Untah Harus Dibawa Untuk Logistiknya Bawa Emas Bawa Macam Macam Itu Kenapa Itu Perlu Bawa Emas Bawa Dirham Bapak Segala Itu Untuk Saim Barah Siapa Bisa Penggal Kepala Dia Kayak Gitu Ternyata Pada Mati Pada Menjadi Tamanan Perang Rugi Enggak Rugi Tapi Tidak Pakai Kata Khosir Pakainya Khai Ibin Yang Artinya Kecewa Baik Itu Saya Sudah Ini Saya Sudah Revisi Tentang Ini Jadi Ini Ya Waw Ini Mereka Tapi Adalah Siapa Musuh Musuh Orang Kafir Faur Ini Bisa Artinya Khotob Ya Karena Apa Namanya Kemarahan Yang Membunca Kemarahan Yang Meluak Ya Itu Faur Itu Tapi Saya Terkadang Aneh Kenapa Bukan Pakai Khotob Saja Itu Kalau Khotob Itu Marah Biasa Marah Tapi Faur Itu Kemarahan Yang Yang Istilah Anak Membunca Kemarahan Yang Meluak Itu Kang Deddy Tapi Filihan Kata-katanya Ini Ya Allah Emang Gak Gak Mungkin Sastrawan Bikin Kayak Gini Ya Allah Saya Bahasa Majlis Terbiasa Itu Kata-kata Tor Saya Belajar Belajar Syariah Belajar Bagaimana Bikin Surat Perjanjian Dengan Bahasa Arab Kenapa Dipakai Ini kata Torof Luar Biasa Hebat 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 Sekali Baik Sekarang Ayat 128 Terakhir Udah Mau jam Setengah Ya Coba Ustadz Ya Mereka Mereka Auzubillah Minash Shaitan Irrojim Duh Mana Pondih Laisalaka Minal Amri Shai'un Auyatuba Alayhim Auyu Azibahum Fa Innahum Zalimun Laisalaka Tidak Ada Laka Bagi Kamu Minal Amri Dari Suatu Sesuatu Apa Urusan Dari Sesuatu Shai'un Sedikit Dalam Urusan Paling Bagus Urusan Urusan Sedikit Sedikit Pun Urusan Au Atau Yatuba Dia Menerima Toba Alaihim Atas Mereka Au Atau Yu Azibahum Dia Menyiksa Menyiksa Mereka Fa Innahum Maka Sungguh Mereka Zalimun Orang-orang Yang Zalim Tidak Ada Bagi Kamu Dari Suatu Dari Urusan Baca Dih 1 2 7 Allah Menolong Kamu Dalam Perang Badar Dan Memberi Bantuan Adalah Untuk Membinasakan Segolongan Orang Kafir Atau Untuk Menjadikan Mereka Hina Sehingga Mereka Kembali Pada Oh Salah 1 8 Itu Bukan Menjadi Urusan Apakah Allah Menerima Tobat Mereka Atau Mengazab Karena Sesungguhnya Mereka Orang-orang Yang Zalim Masya Allah Masya Allah Masya Allah 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 Ya Ini Kalau Tadi Kan Masih Tentang Perang Badar Ya Ini Sudah Episode Berbeda Sama Sekali Ini Jadi Ini Kilasan Kilasan Berita Ini Sudah Masuk Di Perang Uhud Ini Ya Dari Asbab Nuzulnya Ini Kalau Kita Baca Terjemahnya Begitu Saja Lewat Aja Ibu Tapi Kalau Kita Baca Asbab Nuzulnya Aduh Kasian Rasul Laisalaka Minnal Amri Syai'un Laisa Tidak Ada Oke Kang Deddy Perhatikan Laisa Tidak Ada Laka Hak Bagimu Jadi Rasul Sedang Dimarahi Oleh Allah Ini Minal Amri Dari Urusan Ini Syai'un Sedikit Pun Tidak Ada Urusan Kamu Dalam Urusan Ini Sedikit Sedikit Pun Ya 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 Itu terjemah Harfiahnya Tapi Ini Apa Ini Maksudnya Rasul Sallallahu Wasallam Ya Saat Perang Uhud Itu Masuk Masuk Ke Ini Terjerembak Dalam Ranjaunya Orang Kafir Jadi Masuk Dia Itu Gigi Gerahamnya Pecah Kalau Gigi Geraham Sampai Pecah Terus Ini Kepala Ini Ada Kelihatan Putih-putih Yang Batok Tulang Pala Saat Itulah Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Kayf Yufli Hukum Syedju Nabi Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan Bagaimana Satu Kaum Itu Bisa Beruntung Satu Kaum Itu Bisa Masuk Sorga Kaum Yang Melukai Nabi Mereka Akhirnya Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Berdoa Ya Allah Binasakanlah Para Pemimpin Mushrik Abu Sufyan Bin Haram Sofyan Sofwan Bin Umayyah Suhail Bin Amr Harith Bin Hisham Berdoa Berdoakan Laknat Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Lalu Allah Turunkan Ayat Melarang Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Mendoakan Laknat Terhadap Orang Kafir Jangan Laisalah Kaminal Amri Syai'un Tidak Ada Hak Sedikit Pun Bagi Kamu Muhammad Dalam Urusan Ini Mereka Masuk Surga Tidak Ada Hak Bagi Kamu Sedikit Pun Kenapa Karena Ini Bukan Wilayah Manusia Masuk Surga Masuk Neraka Diterima Tobatnya Ditolak Tobatnya Ini Bukan Wilayah Manusia Ini Domen Allah Hak Prerogatif Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Karena Orang Yang hari Ini Menyakiti Besok Bisa Bertobat Begitu Itu Yang Allah Katakan Atau Bisa Saja Allah Menerima Tobat Mereka Buktinya Yang Kemarin Mereka Menyakiti Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Membunuh 70 Orang Pasukan Rasul Beberapa Bulan Berikutnya Mereka Pada Masuk Islam Tentang Allah Menyiksa Mereka Tentang Ada Hak Bagi Seseorang Untuk Mereka Kamu Bakal Masuk Neraka Orang Yang Hari Ini Jahat Jangan Dihina Boleh Jadi Malam Dia Bertobat Diterima Oleh Allah Ini Ngajarin Bener Ngajarin Bener Jangan Sombong Jadi Orang Kenapa Karena Tugas Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Hanya Satu Saja Al Balak Al Irshad Menyampaikan Pesan Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Melaknat Bukan Pula Menentukan Orang Ini Pasti Bakal Masuk Surga Bakal Masuk Neraka Tidak Bisa Begitu Allah Melarang Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Untuk Mendoakan Laknat Untuk Orang Orang Kafir Masya Allah Masya Allah Ini Menunjukkan Apa Ini Ayat Menunjukkan Atas Sempurnanya Keadilan Allah Subhanahu Wata'ala Manusia bisa Berubah Hari ini Jahat Besok Dia bisa Baik Hari ini Baik Besok Dia Bisa Bisa Jatuh Makanya Kita Terus Bersyukur Kepada Allah Istighfar Bertobat Yang kurang-kurang Kita tambah Dengan ibadah Ibadah Sunnah Dengan Takwa Dengan Toba Toba Terus Banyakin Istighfar Saya kira Itu Yang Pelajaran Kita hari ini Masya Allah Sudah jauh Sampai Ayat Berapa Tadi Ya Ini Hampir Hatta Masyad 128 Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ya 70 Ayat Lagi Sudah Habis Mau Tanya Ustaz Bikit Ada Hadisnya Katanya Di Padang Masya Nanti Surat Imran Sama Abak Koroh Yang Menawingi Kita Apakah Itu Batu Ustaz Ada Ya Ada Itu Hajani Dua-duanya Itu Membela Kita Ada Hadisnya Saya Baik Terima Kasih Bunini Cukup Oke Masih Ngomong Ustaz Bayu Baik Terima kasih Ustaz Di Sore hari ini Sudah Pinter Pinter Semua Ya Set Luar Biasa Kita Harus Kasih Nomor Duta Satu Duta Dua Tiga Empat Kayak Mereka Kayak Mesan Temis Sudah Bertahun Tahun Iya Masya Allah Coba Tuh Bu Armi Ya Akhirnya 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 Bisa Bu Armi Bu Armi Bu Armi Bu Armi Bu Armi Maaf ya Saya nyimak aja Lagi Lampar jalanan Ke Pekanbaru Selamat Ntar Ditelepon Gimana Bu Armi Bu Armi Bu Armi Lagi Lagi Ini Ikutin Soami Kerja Lagi Di hotel Masya Oh Iya Dengerin aja Dari tadi Soalnya Gimana Nggak ada Komentar Sukeran Pak Ustaz Makasih Banyak Selamat Oke ya Baik Kita akan Pertemu Kembali Di Hari Kamis ya Dengan Kelas yang Sama Ustaz Bayu Mau ditutup Sekalian Barengan Barengan ya Oke Baik Nanda-nanda Terima kasih Sudah hadir Di kelas Dan kita Belajar bersama Maaf ya Tadi Ada Kesalahan Teknis Trouble Ini Tadi Ibu juga Apa namanya Mental Mental Juga Akhirnya Ini Kang Deddy Jadi Host Ustaz Bayu Jadi Host Juga Allah Allah Kita Kan Tergantung Sama Sinyal Jaman Jaman Sekarang Baik Nanda Dan Teman-teman Bapak Ibu Semua Terima kasih Sampai Berjumpa Kembali Nanti Malam Kalau Ada Ruang Leku Silahkan Bergabung Di Talim Isya Dengan Ustaz Al-Halili Baiklah Kita Tutup Dengan Ucapan Alhamdulillah Dan Doa Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah